Haduh, berita nalai, astagfirullahaladzim, ibu, uang laki, duit tubuh. Hari Jumat pukul 3 pagi, 1 jam, turun ku baca berita di menu sosial ada seorang ibu kandung yang selingkuh dengan suami anaknya sendiri. Aku kaget bukan kepalang sambil ku baca berita, melut ku refleks berkata goblok, go, bisa-bisanya melakukan hal bejat seperti itu. Kukira yang melakukan hubungan intim dengan siapa saja termasuk dengan mertua sendiri hanya bina tang, tong, mo, monyet, dan babi saja. Seperti film Usunganku, film Pelora, dan Pauna, dan ternyata terjadi juga pada hewan yang bernama hewan manusia. Singkat cerita anaknya mengatakan bahwa awalnya seperselingkuhan antara sang ibu dengan suaminya telah dipergoki oleh warganya sendiri. Demi Allah bukan warga laswi cinta sesat, tempat tinggal bukanlah rumahku jauh dari tempat tinggal mereka. Dan katanya warga memergoki keduanya berada dalam ruangan bersama dan tanpa mengenakan busana secuil pun katanya mereka sedang indahoi. Hei, jangan sudah dulu mungkin mereka habis berenang bersama dalam jolang atau sedang hanyang-hanyangan main dokter-dokteran. Bentar ada kretak ya, itu dulu. Jolang lagi ya, lasu berenang kereta. Dan katanya warga memergoki keduanya berada dalam ruangan bersama tanpa mengenakan busana secuil pun katanya mereka sedang indahoi. Hei, jangan sudah dulu mungkin mereka habis berenang bersama dalam jolang atau sedang hanyang-hanyangan main dokter-dokteran. Bahkan katanya itu semua sudah lakukan sebelum sang anak dan suaminya resmi melangsungkan pernikahan. Hingga terang-terangan melakukan hubungan badan di rumahnya sendiri hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan warga net di media sosial. Tadi dulu ibu, ibu, kok tegas ibu sama anaknya sendiri. Kenapa enggak jajan aja gitu? Kan ada ublagla lagi juga. Kenapa harus ngerbanin anak sendiri ya? Tuh, was tebala lagi, Gusti. Ya, udah dulu ya. Tuh, no. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.